Halo semua, jadi di awal tahun ini gue bikin review kartu kredit untuk kartu kredit Tokopedia Card yang bekerja sama dengan BRI. Nah, di video itu gue menjelaskan apa aja fitur yang dimiliki oleh kartu tersebut, apa yang gue suka dan apa yang kurang gue suka. Cuma, baru-baru ini gue lihat kayaknya kartunya udah mulai dibagi-bagiin dan mulai banyak orang yang udah dapat persetujuan pengajuan kartu kreditnya. Tapi, masih banyak juga yang masih bingung cara mengajukan kartu kredit Tokopedia Card ini. Dan gue paham, mungkin buat sebagian dari kalian, ini adalah kartu kredit pertama kalian, jadi kalian masih bingung gimana caranya apply atau mengajukan kartu kredit ke bank atau ke Tokopedia. Jadi, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya daftar untuk kartu Tokopedia Card dan gimana cara aktifasi ketika kalian sudah dapat kartunya. Nah, sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Semoga Dewa Algoritma berpiak pada kita. Yaudah, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu cara daftar kartu Tokopedia Card. Nah, sebenarnya kalau dibandingin dengan kartu kredit dari bank-bank konfrontasional atau bank yang mungkin nggak bekerja sama dengan perusahaan digital kayak Tokopedia, proses pendaftaran Tokopedia Card ini jauh lebih gampang dibanding kalian mengajukan kartu kredit dari bank lain. Nah, kenapa? Karena pengajuannya murni 100% online. Jadi, kalian nggak perlu ke cabang atau ngisi formulir atau ketemu agen gitu. Semua bisa kalian lakuin dari aplikasi Tokopedia kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu ini, maka tentu yang pertama kali perlu kalian lakuin adalah buka aplikasi Tokopedia dan ketik di tempat pencariannya itu Tokopedia Card. Nah, ketika kalian udah ngetik Tokopedia Card, harusnya salah satu yang direkomendasikan hasil pencariannya itu adalah si Tokopedia Card, halaman Tokopedia Card-nya, di mana di sebelah kirinya akan ada logo kartu kredit. Nah, kalian tinggal klik itu aja. Nanti akan dibawa ke halaman Tokopedia Card. Nah, setelah masuk ke halaman Tokopedia Card, sebenarnya di sini kalian akan dikasih tahu fiturnya apa aja kartu kredit ini dan gue udah jelasin juga di video gue yang sebelumnya. Cek aja di video sebelumnya. Dan, sebenarnya ada juga dikasih tahu cara mendaftar dan cara mengaktifasinya. Cuma, kita akan bahas di video ini juga. Jadi, kalau misalnya kalian udah baca semua informasinya, kalian bisa langsung klik daftar sekarang. Nah, ketika kalian sudah klik daftar sekarang, kalian akan dibawa ke halaman di mana kalian mulai harus mengisi data diri kalian. Pertama, dimulai dengan upload foto KTP. Jadi, buat kalian yang udah pernah ngajuin kartu kredit atau ngajuin pay later, pasti kalian tahu kan, proses pertamanya kalian harus foto kartu kreditnya dan foto kartu kreditnya harus masuk di kotak yang sudah disediakan di layar kamera kalian. Kalau bisa, tangannya jangan terlalu geter, jangan terlalu gerak gitu, biar nggak burem. Karena memang KTP-nya harus jelas. Baru setelah itu, setelah foto KTP, kalian akan disuruh mengupload foto selfie. Nah, foto selfie-nya nggak bisa sembarang foto selfie yang udah pernah kalian ambil dan kalian simpan di galeri handphone kalian. Kalian harus ngelakuinnya saat itu juga. Dan biasanya ketika kalian buka kameranya, akan ada kayak outline bentuk kepala kalian yang harus kalian pasin gitu. Jadi, kalian selfie-nya harus pas ada di lingkaran kepala tersebut. Nah, tujuannya harus selfie itu apa sih? Nah, mereka itu pertama tentunya butuh database foto kalian yang terbaru, tapi juga untuk nyocokin muka kalian dengan muka yang ada di foto KTP. Makanya ketika kalian selfie, ini nggak hanya sekedar selfie, tapi kalian harus kayak ngelakuin beberapa gerakan-gerakan wajah. Mau itu berkedip, misalnya, atau buka tutup mulut, ngeliat kanan ke kiri gitu, untuk verifikasi wajah kalian. Baru setelah itu ketika foto selfie kalian dan foto KTP sudah dianggap matching ya, udah sama, baru kalian bisa kelanjut ke tahap selanjutnya yaitu mengisi data diri. Nah, pastikan ketika kalian isi data diri kalian, kalian isi sesuai dengan KTP dan alamat yang paling lengkap. Nah, ini penting karena kan ini pengajuannya secara digital ya, jadi nggak ada agen, nggak ada customer service atau bank. Jadi, alamatnya harus lengkap agar surat-menyuratnya bisa sampai, emailnya harus yang paling aktif agar kalau kalian di email, kalian bisa dapat emailnya gitu. Dan tentu nomor HP juga harus yang kalian pakai, yang kalau bisa terhubung dengan WhatsApp juga gitu. Nah, lagi-lagi karena ini adalah kartu kredit yang diproses secara online, maka proses pengajuannya juga nggak cukup lama gitu. Mereka memberikan garansi 2x24 jam akan memberikan kabar kalau kartu ini sudah disetujui atau nggak. Ini jauh lebih cepat dibandingin sama bank-bank konvensional. Kalian pastinya tahu kalau kalian udah pernah coba ngajuin kartu kredit di bank biasa gitu yang nggak kerjasama dengan perusahaan digital, biasanya butuh berminggu-minggu hanya untuk kita tahu itu disetujui atau nggak. Belum soal kartu dikirim, tanda tangan, dan sebagainya, ini soal disetujui aja. Jadi 2x24 jam ini udah cukup cepat, walaupun masih ada kartu lain yang jauh lebih cepat juga. Tapi kita bahas di video berikutnya aja. Nah, setelah misalnya nih kalian udah disetujui, selamat. Berarti kalian udah satu langkah lagi untuk memiliki kartu kredit pertama kalian. Nah, setelah kartu disetujui, kalian diharuskan untuk melakukan tanda tangan secara digital. Nah, ini bedanya dengan kartu kredit dengan bank konvensional lainnya. Biasanya akan ada agen atau petugas dari bank yang akan menyamperin kalian, mau di rumah atau di kantor, buat tanda tangan basah kalian. Cuma, saat ini Tokopedia dan BRI, mereka menggunakan jasa pihak ketiga untuk tanda tangan digital bernama Privy. Nah, proses tanda tangan digital melalui Privy ini sebagai berikut. Jadi, ketika kartu udah disetujui, kalian akan dapet email untuk diminta tanda tangan digital. Nah, kalian akan dikasih yang namanya Privy ID. Nah, ini adalah kode atau nomor akun yang akan kalian pakai untuk masuk ke aplikasi atau website-nya Privy. Nah, di email Privy tersebut, mereka akan ngasih link dan URL untuk membawa kalian dari email kalian ke aplikasi atau website-nya Privy. Nah, ketika udah masuk ke website-nya Privy, kalian akan diminta untuk masukin si Privy ID tersebut dan juga password. Nah, password ini harusnya password yang sama yang kalian pakai ketika membuat akun Privy. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu password-nya apa, cukup klik di tombol lupa password di bagian bawah. Nah, nanti password baru akan dikirim ke email kalian yang sama. Nah, baru kalian udah punya dua-duanya, ada Privy ID, ada password, kalian bisa masuk dan bisa kalian selesaikan tanda tangan digital tersebut. Nah, lanjut kita ke bagian kedua, yaitu soal aktifasi. Jadi, kalian udah daftar, udah disetujui, udah tanda tangan digital. Sekarang waktunya kalian terima kartu kredit kalian. Biasanya Tokopedia dan BRI akan ngirim Tokopedia Card ini ke alamat kalian yang kalian masukin di tempat pendaftaran. Jadi, makanya itu pentingnya alamatnya harus lengkap dan akurat. Kalian bisa minta dikirimin ke alamat rumah atau alamat kantor kalau misalnya kalian ngekos atau memang seringnya beraktivitas di kantor kalian. Nah, ketika kalian udah terima kartunya, biasanya kalian akan dikasih dalam bentuk amplop. Nah, di amplop itu ada kartunya, ada beberapa informasi tentang kartunya, dan yang paling penting adalah mengelakukan aktifasi. Nah, gimana cara melakukan aktifasinya? Jadi, di bagian depan kartu, itu ada QR Code yang bisa kalian scan. Nah, kalian scan aja QR Code-nya. Kalian akan dibawa ke halaman aplikasi Tokopedia. Nah, udah deh. Aktiflah kartu kredit kalian. Selamat. Akhirnya kalian punya kartu kredit. Mungkin ini adalah kartu kredit pertama kalian atau kartu kredit keberapa kalian. Tapi tentunya, ketika sudah diaktifkan, kalian setidaknya harus mencoba apakah kartunya berjalan dengan baik atau enggak. Nah, karena namanya kartu kredit, tentu cuma bisa kalian lakukan pembayaran di merchant-merchant yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Biasanya, merchant tersebut ada logo visanya. Kalau kalian udah pakai kartu kredit, pastiin tagihannya kalian bayar secara penuh dan bayar secara tepat waktu. Kenapa? Karena kalau sekalinya telat bayar tagihan kartu kredit atau cuma bayar minimumnya aja, kalian akan kena yang namanya bunga kartu kredit. Dan bunga kartu kredit itu tinggi banget. Sekalinya terjerat hutang kartu kredit susah buat lepasnya. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian proses pendaftaran dan aktifasi kartu kredit Tokopedia Card ini cukup mudah dibandingkan kartu kredit lain? Coba tulis pengalaman kalian sejauh ini kayak gimana. Atau menurut kalian ada kartu kredit lain yang proses pendaftaran yang jauh lebih gampang? Coba tulis juga di kolom komentar di bawah sini. Nah, kalau misalnya kalian punya kartu kredit yang pengen kita review, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan bikin di episode selanjutnya. Nah, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit kayak gini, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa cek video-video sebelumnya untuk review kartu kredit lainnya di episode-episode sebelumnya. Kalian juga bisa temuin gue di Twitter, Instagram, dan TikTok di at Ramdisa Agassi. Itu aja dari gue. Makasih banyak yang udah nonton dan kita ketemu di video selanjutnya. Terakhir dari gue, gunakanlah kartu kredit dengan bijak. Dadah! Sub indo by broth3rmax